Intro Berburu ular biasa kami lakukan sehari-hari di desa Samarang, Garut, Jawa Barat. Alam perburuan yang terbentang luas akan mewarnai perjalanan berburu kali ini. Dan saatnya berburu akan kami lakukan. Nah sekarang saya udah ada di daerah Garut, dimana saya disini akan mencari suatu ular. Tapi gak mungkin kalau saya nyari ular sendiri ya Pak ya, karena itu sangat beresik banget ularnya. Nah nanti kita cari ularnya mungkin dimana Pak? Di lepas ini seperti ini Pak, bisa berjalan berburu-buru sendiri. Siap. Iya Pak, ini jalan juga Pak. Semoga kami dapat menemukan ular di Samarang, Garut ini. Pemburu mencari ular untuk selanjutnya diserahkan kepada para penari pencah ular. Demi melestarikan warisan budaya, kegiatan berburu adalah ritual kami sebelum pembentasan pencah ular dimulai. Ya, kami pantang pulang sebelum mendapatkan ular. Beban berat dipikul oleh Pak Yusuf dan Pak Endai sebagai pemburu lokal. Bapak, sok melian orang. Oh, gimana? Gimana? Bapak, apa dulu? Padahalnya? Bapak, apa yang ada Pak? Rauh, ini mas. Rauh, ini mas. Sok, jam sepanat? Jam salapan. Jam salapan. Biasanya Bapak ini cukup diaturat jam 9 pagi. Di sini ular, ya dari mungkin. Kalau sampai jam 3. Ularnya ada di dalam sini juga? Ular, di sini. Dari, dari ini. Oh, jadi kalau misalnya jam 9 pagi itu, Bapak suka melihat ular. Ularnya itu ada di dalam, kayak semak-semak di bawah air sini. Itu apa ya? Itu jenis ularnya ular apa ya Pak? Ular ini juga. Ular ini nggak. Kalau bahasa Indonesia udah, ular ini. Ular ini juga. Ular ini juga. Ular ini juga. Tapi Bapak suka nyaman ular di sini? Jam 9, apalagi jam 3. Oh, jadi itu ularnya, kalau pembentasannya muncul, kira-kira jam 9 atau jam 3 sore, dan pokoknya pas masih ada matahari itu ular baru muncul. Tapi kalau seandainya tidak ada matahari, pasti ularnya itu nggak akan muncul ya Pak. Ya. Oh, yaudah ya Pak. Kalau nggak kita lanjut aja ya Pak. Ya, ya. Makasih ya Pak. Benung Pak. Pengalaman kami berburu ular tak selamanya berjalan baik. Suka ataupun duka menjadi bagian perjalanan dalam berburu. Entah kapan keberadaan sang ular bisa terlihat oleh mata kami. Hewan berbisa dan terkenal berbahaya bagi setiap orang bisa kapan saja menyerang kami dari segala penjuru. Meskipun terus dihantui rasa takut, kami tak mau tinggal dia. Bisa sempat melihat ular poros. Ular yang dicari untuk ritual tali kuncang ular. Namun gerakan ular poros sangat cepat dan hilang dari pandangan. Terima kasih telah menonton. Bersambung. 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 Kami harus bergerak lebih cepat dibanding ular buruan kami. Salah satu strateginya, kami perlu membagi posisi. Ah, itu dia. Posisi ular sudah di dekat Pak Andai. Kami pun siap menanggap. Oh, jadi ini sudah benar-benar sangat. Atau harus berhati-hati banget ya. Oh, dan berarti karena ini cepat banget agresif dan paletnya cepat menaik. Dan pantanya pun juga gampang ke naik kita, sabun kita. Tapi kita harus hati-hati, gampang ke naik. Karena semakin kita di depan dia, kita kasar dia, dia pun juga makin jadi. Posisi ular sudah terpojok. Itu tandanya ular bisa semakin ganas. Awas! Sampai jumpa!